Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di video terbaru channel Tim Story Dunia Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan bahagia, amin Baiklah, seperti biasa pertama kami akan menyinggung video yang lalu Dimana kami kemarin telah membahas peristiwa jauhar atau ritual bakar diri Yang dilakukan Ratu Padmafati untuk menjaga kehormatan wanita Kejadian itu dipercaya terjadi sekitar abad ke-13 Jika diantara kalian yang belum nontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya Sedangkan untuk video kali ini, kami akan kembali membahas biografi tokoh terkenal dari benua Eropa Dan kali ini, sosok yang akan kami angkat adalah seorang pemimpin kerajaan Yakni Raja Edward VII dari Britania Raya, Inggris Raja Edward VII adalah anak laki-laki pertama Ratu Victoria dan Pangeran Albert Kepemimpinannya memberikan angin segar di kerajaan Inggris Karena Ratu Victoria selepas suaminya meninggal selalu mengenakan baju hitam berkabung Dan lebih banyak mengurung diri Dengan naiknya Raja Edward dalam monarki Inggris Seperti mengembalikan monarki yang suram menjadi bertilau karena energinya yang meluap Dan antusiasminya menjabat kedudukan tertinggi di kerajaan tersebut Namun, semuanya seperti dua mata koin yang tak terpisahkan Raja Edward VII juga memiliki sisi kelam yakni dirinya terkenal sebagai playboy Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa Raja Edward memiliki 411 selir Penasaran dengan kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja yuk disimak cerita lengkapnya Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami Edward VII lahir sebagai Pangeran Albert Edward yakni 9 November 1841 dan mengangkat 6 Mei 1910 Memerintah sebagai Raja Inggris dan Kaisar India sebagai penerus ibunya Ratu Victoria Karena pemerintahan panjang ibunya, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya Hanya melakukan tugas-tugas seremonial dan menjalani kehidupan yang santai Sebagai Raja, Edward memimpin era perubahan dan kemajuan besar Sambil berusaha menyimbangkan tradisi dan modernitas Bakatnya dalam diplomasi dan pandangan semi-progresif Memungkinkan eranya menjadi salah satu ketenangan internasional dan beberapa reformasi domestik Orang tua Edward adalah Ratu Victoria dan Pangeran Albert dari Sekse, Coburg, and Gotha Dia adalah anak kedua dan putra pertama dari pasangan kerajaan Dinamakan seperti ayahnya yakni Albert dan ayah ibunya Pangeran Edward Ia dikenal secara informal sebagai Bertie sepanjang hidupnya Sebagai putra tertua penguasa Britannia, Edward secara otomatis menjadi Adipati Cornwall dan Adipati Rotese Serta menerima gelar kerajaan Pangeran Sekse, Coburg, and Gotha, dan Adipati Saxony dari ayahnya Dia diangkat menjadi Pangeran Walls, gelar yang secara tradisional diberikan kepada putra tertua raja sebulan setelah kelahirannya Edward dibesarkan sejak lahir untuk menjadi seorang raja Pangeran Albert merancang program studinya yang dilaksanakan oleh tim tutor Meskipun perhatian yang ketat, Edward adalah siswa yang biasa-biasa saja Dia akhirnya mencapai hasil akademik yang lebih baik saat diperguruan tinggi Sejak usia dini, pengamat mencatat Edward sering memberi hadiah untuk orang-orang yang menawan Saat ia tumbuh dewasa, bakat itu terwujud dalam beberapa cara Terutama dalam reputasinya sebagai playboy Hal yang terambat mengecewakan orang tuanya adalah Ketika dirinya secara terbuka berselingkuh dengan seorang aktris selama waktunya di militer Dan ini nantinya akan terulang terus menerus hingga dia tutup usia Pada tahun 1861, Victoria dan Albert mengirim Edward ke luar negeri Untuk mengatur pertemuan antara dia dan putri Alexandra dari Denmark Dimana pertemuan tersebut diharapkan berujung pada pernikahan Nyatanya, Edward dan Alexandra menjalin hubungan yang baik Dan mereka menikah pada bulan Maret 1863 Anak pertama mereka, Albert Victor, lahir 10 bulan kemudian Diikuti oleh 5 saudara kandungnya lagi Termasuk Raja George V yang merupakan putra tertuanya yang kedua Di balik kepiawannya di dunia pemerintahan Siapa menyangka jika raja ini memiliki sisi lain kehidupan yang kelam Sejak tumbuh dewasa, Edward dikenal sebagai playboy Dia secara terbuka mengaku berselingkuh dengan seorang aktris selama waktunya di militer Dan ini bukan kasus pertama Selirnya termasuk aktris, penyanyi, dan bangsawan terkenal Termasuk ibu dari Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris Bahkan, menurut sumber mengatakan bahwa gundik dari Raja Edward VII Mencapai 411 orang Dan dikatakan bahwa Sang Raja Telah tidur bersama setidaknya ribuan orang yang berbeda selama hidupnya Sampai-sampai Sang Raja secara khusus pemesan kursi ke Perancis Untuk memperpundah Bermadukasi dengan dua gundiknya sekaligus Sebagian besar dari para nyonya kerajaan itu Diketahui Alexandra Tetapi dia menutup mata atas kelakuan suaminya Sementara Edward mencoba untuk bersikap relatif bijaksana dan tertutup Sementara salah satu wanita simpanan Edward VII Alice Capel disukai oleh Ratu Alexandra Ratu Alexandra lebih menyukai sifatnya yang bijaksana Dibandingkan dengan beberapa gundik Edward VII sebelumnya Alice bertemu Edward pada tahun 1898 Ketika dia berusia 29 tahun dan Edward berusia 56 tahun Terlepas dari perbedaan usia Mereka segera menjadi pasangan Alice Capel dikenal sebagai salah satu nyonya kerajaan paling berpengaruh dalam sejarah Melalui pengaruhnya Dia bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik untuk suaminya Dan tahukah kamu Fakta Alice Capel yang memiliki nama lengkap Alice Frederica Edmonstone Capel adalah Nenek Buyut Camilla Seperti sejarah yang turut tertawa melihat ini semua Seakan terulang lagi Seperti yang anda ketahui bahwa Camilla adalah orang ketiga di pernikahan Charles dan Diana Yang mana jauh sebelumnya seperti Alice Capel yang menjadi orang ketiga di pernikahan Edward VII dan Alexandra Namun yang berbeda dari situasi keduanya adalah Alice Capel berakhir tetap menjadi gundi seorang senaja Edward VII Namun Camilla yang saat ini statusnya sebagai Duchess Conwell Nantinya akan menjadi Queen Consort setelah Pangeran Charles menjadi seorang Raja Edward memilih nama tengahnya sebagai nama resminya Meskipun secara informal masih dikenal sebagai Bertie Untuk menghormati mendiang ayahnya Pangeran Albert Sebagai Raja ia tetap menjadi pelindung seni yang hebat dan bekerja untuk memulihkan beberapa upacara tradisional yang telah hilang selama pemerintahan ibunya Edward seorang perokok seumur hidup Mendari tabrong kitis parah dan pada Mei 1910 kesehatannya semakin memburuk dengan serangkaian serangan jantung Dia meninggal pada 6 Mei dan pemakaman kenegaraannya dilaksanakan 2 minggu kemudian Acara pemakaman Raja Edward VII mungkin merupakan pertemuan bangsawan terbesar yang pernah ada Meskipun masa pemerintahannya singkat Namun kepemimpinannya tetap diakui menjadi angin segar di kerajaan Inggris selepas peninggalan Ratu Victoria Baiklah, itu adalah fakta menarik dari seorang Raja Edward VII Di balik karismatiknya, dirinya tak luput juga memiliki sisi kelam tersendiri Baiklah, semoga video kami selalu dapat menjadikan hiburan yang syarat informatif Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!